Halo sahabat berburu makan kali ini kita akan membuat sayur uram bayam dengan timun dengan bumbu yang dipanggang seperti apa bumbu panggangnya ini dia bahan-bahannya aku udah siapin dua ikat daun bayam ini udah aku cari bagian mudanya kuntum-kuntumnya kemudian aku pakai mentimun muda sebanyak lima buah untuk bumbunya aku pakai kelapa-kelapa ini setengah muda ya ini seperempat butir kemudian kencur tiga ruas jari bawang putih 2 siung cabai rawitnya 9 buah satu buah jeruk limau kemudian aku pakai penyedap garam dan terasi sekarang kita rebus dulu timun dan bayamnya udah mendidih ya sekarang kita rebus dulu timunnya nah ini timunnya udah matang ya sekarang kita rebus bayamnya selamat menikmati kita coba dulu nah ini udah matang ini bisa diangkat sekarang kita panggang kelapanya dulu setelah kelapa baru bumbunya nah udah setengah matang seperti ini sekarang kita sambil bakar bumbunya jangan lupa terasnya dibakar bumbunya nah ini udah matang ya ya teman-teman nah ini udah matang semua kita angkat sekarang kita akan ulek dulu bumbunya sambil menunggu kelapanya agak hilang panasnya kita tambahkan garam kita tambahkan garam kita tambahkan garam ini udah halus seperti ini sekarang kita langsung parutkan kelapa di atasnya kita senang panas nah ini kelapa yang muda seperti ini ini bisa kita hancurkan nah ini jangan diulek lagi ya tinggal dicampur seperti ini aja sudah rata seperti ini kita tambahkan jeruk limaunya siap disajikan nah teman-teman ini dia sayur urak bayam timun dengan bubu panggang jadi bubu panggangnya itu kelihatannya seperti ini jadi ini semuanya dipanggang dari kelapa, cabai rawit, bawang putih, kencur sampai terasinya dipanggang kemudian diulek jadi seperti ini kalau kalian ingin kelapanya yang lebih tua dari ini bisa tapi pastikan jangan terlalu tua oh iya untuk sayurnya kalau yang gak suka timun bisa diganti dengan terong iju kalau terong juga direbus enak banget nah teman-teman jangan lupa dicoba di rumah untuk resep kita kali ini tetap sehat tetap semangat saksikan terus video-video di channel berburu makan sampai jumpa selamat menikmati terima kasih